Kita beralih ke informasi selanjutnya, KPK menetapkan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiyasari sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Bupati non-aktif ini atas kasus suap dan gratifikasi. Wakil Ketua KPK, Laode M. Sharif, menjelaskan kasus pencucian uang ini dilakukan Rita bersama tersangka dari pihak swasta, yaitu Khairuddin dari PT Media Bangun Bersama. Dalam tindak pidana pencucian uang, Rita dan Khairuddin diduga membelanjakan hasil gratifikasi dari kasus sebelumnya. KPK sudah menyita barang bukti 3 unit mobil mewah, 2 unit apartemen di balik papan, sejumlah bidang tanah, uang tunai, dokumen perizinan proyek perkebunan kelapa sawit, serta barang bukti dalam bentuk lainnya atas nama orang lain. ...perkara terhadap tersangka RIW sekarang yang telah ditahan oleh KPK, Bupati Kukar, periode 2010-2010...